Halo teman-teman assalamualaikum balik lagi di channel ku seperti biasa aku share lagi rutinitas harian di rumah nah ini untuk aktivitas aku dimulainya itu di pagi hari di hari Minggu ya jadi ini aku terlebih dahulu aku mau rapikan dulu untuk di dalam rumah biasanya kan aku selalu mulai masak masak terlebih dahulu tapi karena hari ini di hari libur jadi aku mulai dengan beberes dulu nanti setelah itu baru aku mau masak-masak nah ini aku mau ini ya ganti spray yang ada di kamar depan jadi ini aku buka-buka dulu aku tuh rencana mau jemur bantal yang di kamar depan juga ya teman-teman di hari ini tapi aku tuh beneran lupa gitu loh nggak tahu kenapa ini aku karena setelah buka spray ini kan aku langsung beraktifitas ya jadi aku sampai lupa kalau aku tuh rencananya mau jemur bantal gitu loh pasti sore hari baru aku ingat gitu kalau bantal itu belum belum dijemur oke ini ya aku mau sapu-sapu dulu aku sapu-sapu dari ruang tamu nah ini tadi ada kardus ya yang di ruang tengah itu itu ada kerjasama aku di Instagram jadi nanti setelah beberes ini aku mau bikin videonya tapi aku enggak share ya di YouTube aku sharenya nanti itu di Instagram di Instagram di Instagram Oke ini lanjut untuk tira yang ada di dapur ini aku buka terus untuk jendela juga aku buka ya biar udara itu langsung masuk ke dalam dapur biar segar dan ini juga untuk galon tadi tuh pas suami beli galon ya jadi langsung aja aku tutup galonnya pakai sarung galon. Terus setelah itu aku lanjut-lanjut lagi dengan sapu-sapu di area dapur oh iya teman-teman apa kabarnya nih semoga kalian semua selalu sehat bahagia dimudahkan segala urusannya dan terima kasih sudah mau klik dan menonton video yang aku share walaupun aktivitasnya selalu berulang. Oke ini tuh tadi untuk keset dapur karena aku tuh pakainya sudah lumayan lama dan gak dicuci-cuci jadi kali ini tuh aku mau cuci ya teman-teman karena kan abang terlagi tuh sudah mau lebaran idul ada biar sebelum lebaran aku sudah pakai keset dapur yang bersih karena untuk keset dapur yang pas dengan dapur aku sekarang ini tuh hanya satu itu aja ya yang warna pink itu jadi gak ada gantinya gitu loh. Mungkin kalau ada rezeki baru aku beli satu lagi biar kalau satu kotor ada gantinya karena aku tuh kalau gak pakai keset dapur kakinya itu dingin gitu ya teman-teman jadi aku sering pakai sendal tapi kalau ada keset dapur itu aku kalau masak atau nyuci piring tuh aku gak pakai sendal lagi gitu karena kan gak dingin untuk kakinya. Nah ini untuk dibawah-bawah meja dapur juga ini semuanya aku pel-pel karena kan jarang banget ya aku pel di bawah meja dapur sejak aku pakai keset dapur gitu. Oke teman-teman ini juga tadi aku sambil sapu-sapu aku juga sambil nyuci ya karena kan ini di hari minggu biasanya aku kalau hari minggu itu pasti akan selalu nyuci gitu karena kan di hari libur. Jadi semua kegiatan rumah itu aku kerjakan bukan kegiatan rumah apa pekerjaan rumah itu semuanya aku sikat habis aku kerjakan semuanya gitu loh mumpungkan libur. Nah ini ya kami sudah selesai nyuci tapi aku kalau nyuci juga dibantuin pas suami ya jadi gak terlalu berat juga. Nah setelah itu aku langsung jamur pakaian Alhamdulillah hari ini cuacanya tuh cerah tapi nanti di sore harinya itu agak mendung gitu teman-teman jadi cuaca di tempat aku tuh sekarang agak kurang menentu ya. Kadang-kadang pagi kayak gini tuh terang banget atau cerah gitu padahal nanti di malam hari tuh hujan gitu loh teman-teman dan hujannya itu gede banget. Alhamdulillah ini aku sudah selesai jemur pakaian dan Alhamdulillah cerah pakaian aku juga hari ini tuh bisa cepat kering. Oke ini tuh aku lagi isi minyak ya teman-teman isi bensin gitu di SPBU tapi aku sama pak suami pak suami yang antri karena setelah ini tuh kami mau ke pasar dan rencananya itu aku mau bikin video di pasar ya teman-teman. Tapi karena di pasar itu padat banget gitu loh teman-teman hari ini jadi aku gak bisa rekam video gitu pokoknya gak leluasa gitu loh untuk bikin video di pasar dan akhirnya itu gak ada video di pasarnya. Ini hanya ada pas aku beli kelapa aja. Dan singkat ceritanya teman-teman aku tuh sudah pulang dari pasar tapi aku belum langsung ya rapikan untuk sayuran-sayuran dan ikan yang tadi aku beli karena ini ya aku lihat tadi kan cuacanya cerah dan aku tuh belum cuci untuk keset dapurnya. Jadi sekalian aja aku cuci dulu baru aku melakukan aktivitas yang lain biar keset dapurnya juga itu cepat kering. Karena kalau gak langsung kering kan aku takut ya kalau kesetnya itu bakalan bau apalagi keset ini kan panjang banget gitu loh teman-teman. Jadi memang harus segera dicuci dan dijemur gitu. Nah ini teman-teman yang di lantai itu ada belanjaan aku yang tadi terus tadi aku juga dibantuin sama Afika untuk angkat baskomnya gitu padahal aku bilang dia gak usah dibantuin tapi dia maksa yaudah dia bantuin gitu. Nah ini ya untuk belanjaan aku di hari ini semuanya sudah aku rapikan untuk belanjaan aku di hari ini ada langsa harganya Rp10.000 ini ada patata harganya Rp10.000 juga singkong Rp10.000 pisang Rp20.000. Ada kelapa ini Rp5.000 yang sudah diparut, petai Rp20.000, bunga pepaya yang sudah direbus Rp5.000, terus ada asam jawa Rp5.000, gula merah Rp5.000, toge Rp10.000, tempe Rp5.000, daun singkong yang sudah direbus Rp5.000, lengkuas Rp5.000, jahe Rp5.000, dan kangkung Rp5.000. Jadi inilah belanjaan aku di hari minggu ini. Nah tadi tuh aku sudah langsung rapikan ya teman-teman tapi aku gak videoin lagi biar gak terlalu lama ya. Oke ini untuk food kontenernya langsung Afika tutup ya karena dia mau langsung masukin ke dalam kulkas. Jadi dia seperti ini ya kalau teman-teman yang ngikutin video aku kayaknya lihat ya. Kalau aku tuh setiap food prep itu selalu dibantuin kayak gini. Makanya aku kalau food prep itu gak terlalu fokus lagi gitu ya teman-teman. Karena ada yang bantuin gitu maksudnya gak terlalu fokus bikin videonya gitu ya. Karena ada yang bantuin. Dan ini teman-teman aku tuh sambil bikin santan ya maksudnya remas kelapa gitu. Karena aku mau bikin bubur ketan hitam. Ini tuh requestan pak suami. Pak suami minta dibuatkan bubur ketan hitam. Jadi yaudah cuus langsung aja aku bikin. Nah ini tuh kali ini aku pakai santan yang asli gini ya teman-teman biar lebih segar. Ini aku bikin apa velanya atau santannya gitu loh. Kan kalau makan bubur beras hitam itu kan ada santannya gitu. Jadi ini aku tadi pakai santan, pakai vanili, terus pakai tipu maizena sama garam. Ini seharusnya tuh pakai daun pandan ya teman-teman. Tapi pas aku cari di pasar itu memang gak ketemu ya untuk daun pandan. Beda ya kalau bulan ramadhan itu daun pandan banyak banget yang jual. Tapi kalau kayak sekarang itu memang agak susah gitu. Makanya aku bilang pak suami tuh nanti kita cari anakan daun pandan aja. Biar nanti ditanam di belakang rumah. Kalau mau pakai kan tinggal ambil aja. Pokoknya kayak gitu ya. Ini untuk santannya itu sudah mateng. Ini aku langsung tuang ke mangkuk. Dan aku sama Afika itu kami ke Alphamidi dulu karena ada yang mau dibeli. Yang apa? Strawberry? Yang itu? Bukan strawberry? Bukan nyemping? Nyemping ada tuh. Yang itu aja. Sayang yang itu aja. Itu enak ya sayang? Betul? Dan tadi yang pertama kan sudah ambil larutan ya teman-teman. Ini Afika mau lihat jelly dulu. Sebenarnya ini tuh aku ini ya mau kasih lihat untuk video aslinya. Percakapan kami. Tapi sayangnya tuh setelah ini ada putar musik gitu loh di Alphamidi. Jadi aku tuh takutnya nanti copyright. Makanya aku diamkan aja dan ini aku voice over. Nah tadi tuh Afika juga ada ambil susu ya itu untuk aku sama suami. Jadi dia ambil dua. Sedangkan untuk dia itu dia ambil larutan sama jelly sama nyam-nyam gitu. Nah ini sudah selesai. Nah ini sudah selesai. Sekarang kami mau pulang dulu. Dia ada sombong ya. Bajalan kaki aja. Bajalan kaki kah? Oke teman-teman ini tadi setelah sampai di rumah aku langsung bersihkan ikan. Jadi langsung ya aku simpan ke dalam tiga food container untuk dimasak tiga kali. Jadi kali ini tuh aku bikin ikannya belakangan. Ini apa ya? Oh iya kayaknya aku sempat taruh juga di kulkas. Setelah itu baru aku keluarin dan aku bersihkan. Dan lanjut ini aku mau masak-masak dulu. Jadi yang pertama ini teman-teman aku mau masak daun singkong ya. Dimasak santan. Ini juga sudah pernah aku share ya. Kalau nggak salah tuh mungkin di minggu yang lalu sudah aku masak daun singkong juga. Minggu ini aku masak daun singkong lagi. Pokoknya menunya itu ya selalu kayak gini ya teman-teman muter-muter aja di situ. Nah ini setelah aku tumis bumbunya aku pindahin ke dalam panci gitu ya. Nah setelah airnya mendidih langsung aku masukin sayur daun singkong. Tapi untuk resepnya itu aku nggak sebutin lagi ya teman-teman. Karena aku yakin teman-teman juga sudah pada tahu. Dan ini juga kan sudah aku share sebelumnya. Biar teman-teman nggak bosan aja gitu. Nah tadi tuh aku kan beli kelapa ya. Untuk kelapanya itu aku bagi dua. Untuk dua masakan. Yang satunya untuk masak sayur daun singkong. Sedangkan yang satunya itu aku bikin untuk bubur ketan hitam. Oke lanjut. Kalau sayuran santan kayak gini tuh enak ya teman-teman. Kalau lo dimakan dengan ikan goreng. Makanya langsung aku mau goreng ikan aja. Nah ini untuk ikan yang tadi tuh aku beli ya teman-teman. Jadi sebagiannya aku goreng. Dan sebagiannya aku simpan di freezer. Ini tuh aku tuangin sayur sampai ketumpahan kayak gitu teman-teman. Nah ini untuk ikannya aku balik dulu. Aku tuh kayak gini ya teman-teman. Padahal hampir setiap hari aku goreng ikan. Dan masih takut aja. Aku tuh sudah pernah coba juga ya. Yang pakai tepung terigu itu. Tapi aku kurang suka gitu loh teman-teman. Karena kan kalau aku goreng itu. Kayak tepung terigunya tuh lengket di ikan gitu teman-teman. Jadi aku kurang suka. Makanya walaupun ikannya diajak buat perang. Ya udah aku tetap sabar aja. Nah ini ya untuk menu aku hari ini sudah mateng. Alhamdulillah. Oke ini aku sekarang mau lanjut dengan masak bubur ketan hitam. Yang pertama itu aku rebus air. Dan juga air rendamannya itu ya teman-teman. Terus ini setelah mendidih baru aku masukin beras ketan hitamnya. Ini tuh aku pakai metode yang 5-37. Biar cepat empuk gitu dan hemat gas ya teman-teman. Tapi biasanya aku kalau air yang dipanci itu masih banyak. Itu aku selalu masak lagi. Nah ini ya aku sudah tambahin garam, gula merah, dan juga gula pasir. Terus aku pakai itu ya waktu. Biar gak kelewat gitu teman-teman. Jadi kalau masak bubur kayak gini tuh ingat bulan ramadhan ya teman-teman. Aku masak bubur juga di bulan ramadhan. Makanya ini tuh pas aku masak jadi kayak ingat bulan ramadhan juga. Nah ini tuh setelah didiamkan 30 menit. Terus aku masak lagi selama 7 menit. Ini tuh aku sudah pakai handuk itu. Tangan aku ditutup dengan handuk karena aku mau mandi juga ya teman-teman. Dan ini aku pakai waktu juga. Biar akurat. Oke jadi ini tuh untuk buburnya sudah hampir mateng. Tapi pas makan itu aku lupa ya teman-teman untuk videoin. Dan jangan salah vlog. Jika kompor aku tuh banyak minyak. Oke setelah masak bubur. Ini aku juga sudah selesai mandi. Dan ini tuh di sore harinya ya teman-teman. Aku mau melipat pakaian dulu. Jadi alhamdulillah untuk pakaian-pakaian yang tadi aku jemur. Ini semuanya kering ya. Tidak ada yang tidak kering. Jadi langsung aja aku lipat. Biar gak ada pakaian yang berantakan gitu ya. Dan nanti tuh ada beberapa pakaian aku yang bakalan aku setrika. Tapi aku setrikanya nanti tuh di malam hari. Mungkin nanti ya teman-teman aku share videonya itu di video berikutnya lagi. Jadi kali ini tuh hanya video untuk melipat pakaian aja. Alhamdulillah aku sudah selesai lipat pakaian. Ini untuk pakaian-pakaiannya langsung ya aku simpan. Kalau yang punya aku di lemari aku. Sedangkan yang punya suami di lemarinya pas suami. Biar rapi. Kalau mau pakai tinggal ambil aja. Dan ini juga masih ada sebagian yang mau disetrika. Itu nanti aku setrikanya di malam hari. Dan setelah ini aku mau lanjut lagi dengan pasang spray yang ada di kamar depan. Ini tuh beneran aku lupa banget ya teman-teman untuk jemur bantal yang disini. Tapi ini juga karena sudah sore. Jadi yaudah ya nanti next lagi ya. Kalau aku mau ganti spray di kamar depan ini. Baru aku jemur bantal-bantalnya. Dan ini kan untuk bantalnya itu 3. Sedangkan aku punya sarungnya itu kan hanya 2 ya teman-teman. Jadi aku campur-campur aja. Yang penting semuanya itu dipakaikan sarung. Nah ini ya untuk spray ini tuh aku beli kemarin harganya berapa ya 50 ribuan gitu. Pokoknya harganya murah. Tapi itu ya teman-teman untuk bahannya itu kurang bagus. Tapi gak apa-apa untuk ganti-ganti aja di kamar depan ini. Alhamdulillah untuk kamar aku sudah rapi. Oh iya teman-teman ternyata aku lupa. Padahal aku ada videoin pas aku mau makan bubur ketan hitamnya. Nah ini tuh beneran enak banget. Ketapa suami juga tuh enak dan lembut ya untuk berasnya. Oke teman-teman ini aku mau menikmati hasil masakan aku di hari ini dulu ya. Oke segini dulu untuk videoku kali ini. Wassalamualaikum